Intro Halo Sobat Kicau Kembali lagi di channel Kicau Kun ya Pada video kali ini Alhamdulillah ya bro Dari hasil racikan kemarin Yang kita bikin bersama ya Terbukti sekarang Jongkangan biru saya sudah makan full ya bro Dan Kemarin juga sempat saya video Jongkangan betinanya Berbunyi ya bro Cuma ada kabar buruknya Jongkangan betinanya mati ya bro Jadi gak tau kenapa mungkin karena Stres atau gimana ya Kemarin sempat bunyi Paginya sampai jam 12 Siang masih hidup ya Sekitar jam 1an dia sudah Gak kuat Sudah Drop banget ya bro Jadi Akhirnya mati gitu Ya bagaimana lagi ya bro Belum rejeki kita Mungkin Kita nanti cari Jongkangan baru Yang berdina Oke teman-teman Jadi seperti ini nih Ini jongkangan biru saya Alhamdulillah Alhamdulillah kelihatan Sehat ya bro Dia normal Dan itu yang coklat Oke teman-teman Kita bahas Kenapa Jongkangan betina Saya mati ya bro Mungkin dari pertama ya Dari pertama Kita salah naruh ya Karena Dia itu Dari saya beli Di tempat Kos Apa Lapaknya ya Kiosknya ya Dia itu Baru satu hari ya Sama yang jantan ini Juga baru satu hari Nah Di saya Dibawa pulang itu Ditaruh di Dekat burung besar-besar itu Bisa tunjuk Kasih tunjuk Lihat Nah Saya Tempelkan Dekat burung besar-besar ini ya bro Jadi Kemungkinan Jongkangan betina itu Stress atau takut Yang berlebihan Jadi dia Gak mau makan Makannya Gak begitu lahap Makan sih makan bro Tetep ada kotorannya Cuman Pas hari keduanya Dia kayak Makannya gak banyak Dia stress Saya kasih minum Ah Dia langsung Mati ya bro Jadi Ya sangat sayang sekali ya bro Pertama mungkin karena Stress itu Yang kedua mungkin karena Dia gak begitu Suka tempatnya ya bro Adaptasinya terlalu lambat Dan Sayangnya dia Emang Gak makan Bener-bener gak makan Karena Apa ya bro Seharusnya itu Kasih uler mungkin ya Teman-teman Jadi Yang gak tau lah ya bro Setiap burung berbeda-beda Jadi Ini tips ya Buat teman-teman semuanya ya Kita belajar Dari pengalaman saya ya bro Jadi Si jongkangan Yang jantan ini Biru jantan Saya kasih keroto Sama Fur Dia mau makan ya Dan Alhamdulillah Makan Furnya juga lahat Cuman Yang betina Saya kasih keroto Sama fur Kerotonya masih Furnya masih Jadi dia kayak gak mau makan Mungkin dia Doyannya Ulat ya gitu bro Ini tips buat teman-teman semuanya ya Kalau beli jongkangan balu Tetap ya Disediakan ulat Kalau Enggak ya kerotonya Buat campuran ke fur ya bro Biar cepat nge fur ya gitu Itu pengalaman dari saya Semoga teman-teman Tidak mengalami Kejadian seperti saya ya Karena itu saya sudah Kasih tau ke teman-teman Pokoknya selalu disediakan Ulat gandang Buat si burung jongkangan ini Karena Dia Mungkin Lebih suka makan ulat Kayak gitu bro Karena tiap burung tipikalnya Berbeda-beda Kayak gitu ya Teman-teman Kita langsung Saksikan ya bro Seperti apa Hasil Kotoran Jongkangan Yang setelah Makan fur Ini seperti ini Teman-teman Teman-teman Ini adalah Hari ketiga ya Hari ketiga Setelah Saya beli Dilapak Sedangkan dilapak Baru satu hari ya Itu sudah terbukti Banyak bat kotorannya Fur Dan Ini juga Fur ya bro Tip saya Kayak gini teman-teman Kita Setiap hari Kita pantau Kayak gini ya Takutnya Jongkangan itu stress Dan itu membahayakan Nyawa si jongkangan tersebut Ya teman-teman Jadi satu hari Kita cek Kita pantau Satu hari Kita kasih makan Kita biarkan Kayak gitu teman-teman Kita menghindari Stress Untuk bahan Baru Ya Jongkangan baru Ya bro Kelihatan sehat ya bro Alhamdulillah Sangat disayangkan sekali ya bro Jongkangan bedinanya Mati ya bro Padahal itu Jodohan dari alam Tapi ya Resiko ya bro Setiap Sesuatu Barang Benda yang bernyawa Pasti mati Seperti itu ya bro Semoga Tips pengalaman kali ini Bermanfaat Buat jongkangan mania ya Buat semua Percinta jongkangan Yang belinya Dari bahan Penikmat proses Kayak saya Semoga kalian Tidak mengalami Seperti itu ya bro Biar Kedepannya Kelastarian Si jongkangan Tetap Ada Sekian Update hari ini ya bro Pengalaman saya Terima kasih Yang sudah Gabung Yang sudah follow Yang sudah Subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Terima kasih